Halo sahabat tutup, welcome back ke The Project YouTube channel bagi kita sama Reisha. Hari ini di sebelahnya sudah kena kedatangan salah satu mobil dari salah satu youtuber nih guys. Ini adalah All New Innova nya, Kak Den Bimas atau yang biasa kita kenal sebagai bubur ayam reser, tapi orangnya kebetulan lagi berhalangannya hadir. Jadi ditinggalin mobilnya aja, langsung aja kalau kita koprek-koprek, kita dandani supaya si All New Innova nya ini kebetulan dia ini masangin aksesoris buat hadiah orang tuanya. Jadi aksesoris yang udah dipasang ini bakal membantu orang tuanya Kak Den Bimas supaya lebih nyaman, lebih aman dalam berkendara. It means aksesoris yang dipasang ini gak cuma bikin ganteng aja, tapi pastinya itu lebih fungsional ya guys. Nah, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita lihat proses pemasangannya seperti apa dan nanti di akhir video jangan kemana-mana kita bakal nge-review satu-satu dari produk. Oke, mulai dari belakang kita sudah pasangin telem nih sahabat tutup. Ini adalah pengganti lampu belakang si All New Innova nya dan dia menyala untuk beberapa fungsi. Yang pertama dia berfungsi sebagai welcoming light, kemudian juga menyala saat kalian menginjak krem, dan juga saat kalian menyalakan lampu sen, dan juga yang terakhir itu adalah saat kalian memindahkan parsniling ke gigi mundur. Nah, itu seperti itu demonstrasi untuk si telem Innova ini, dan juga pemasangannya sudah soket ke soket, sudah plug and play, jadi gak motong-motong kabel sama sekali. Jadi keren banget ya, penampilan belakangnya langsung berubah dari yang standar. Kita mau ke aksesoris berikutnya. Nah, sahabat tutup, sekarang kita sudah di dalam mobilnya. Nah, kita langsung lihat aja aksesoris interior sudah kita pasangin. Yang pertama ini adalah yang pastinya font holder. Nah, bisa dilihat ya. Untuk All New Innova ini, kita langsung tempelkan ke dashboard ini. Jadi, udah gak dikisih-kisih AC, dan juga ini gak menghalangi si AC-nya sendiri ya. Jadi, gak akan mengganggu kalau misalnya kalian mau move si AC-nya ini, ataupun mau nge-naik turunin si AC. Jadi, kita langsung cek aja. Kita tampelin si font holder-nya, dia langsung nge-grip, aman, kuat, kokoh, jadi gak goyang. Gak, gak miring-miring. Ini 360 derajat. Jadi, udah aman banget. Tinggal disesuaiin aja waktu kalian nyetir. Enaknya posisinya gimana. Mau dikiriin bisa, mau dikiriin bisa. Jadi, aman banget. Nah, ini untuk yang aksesoris font holder. Ada apa lagi ya di interiornya. Langsung aja kita lakukan nih aksesorisnya. Aksesoris berikutnya gak ketinggalan, pastinya USB Fast Charging. Nah, untuk slot All New Innova ini ada di tengah juga. Maka, langsung kita pasangin di tengah. Supaya apa? Supaya penumpang ataupun driver juga bisa langsung nge-charge di dalam mobil. Nah, ini wajib banget dipasang di mobil kalian karena apa? Karena kan udah pasti gak mungkin ya kalau misalnya kalian itu gak bakal ngelepas dari handphone. Kalau misalnya di jalan, ke abisan baterai, ya big no banget. Nah, sekarang ada USB Fast Charging. USB Fast Charging kita kasih yang V2. Jadi, ada dua slot USB dan juga ada satu slot kabel yang tipe C. Karena kan sekarang kalau misalnya handphone-handphone baru itu, kebanyakan kabel untuk chargingnya itu yang tipe C ya sahabat. Jadi, udah kita provide yang USB ataupun yang tipe C. Dan ini juga Fast Charging dan juga tidak membagi-bagi dayanya masing-masing slot. Jadi, tiga ampere untuk tiga slot ini. Jadi, aman banget kalau misalnya kalian gak habisnya baterai. Udah gak perlu khawatir lagi karena udah dah. Gak lebih fast charging ini. Next-nya, ini simpel tapi fungsional banget. Udah kita kasih senter konsol multi tray nih sahabat. Untuk mobil new Innova ini, kebetulan kalau misalnya untuk konsol box, dia satu slot besar aja. Nah, sekarang udah kita tambahin si senter konsol multi traynya. Jadi, sekarang udah ada dua divider. Jadi, kalian bisa menaruh barang lebih banyak lagi. Dan juga pastinya lebih rapi dan terorganisasi. Karena apa? Dia ada dua slotnya. Oh, ada tiga. Jadi, slot besar. Slot samping sini. Dan juga ada slot koinnya juga. Jadi, kalau misalnya tadinya kita taruh barang itu satu tempat aja di depan. Berantakan banget. Dan kalau misalnya mau cari barang juga susah banget. Sekarang udah gampang tinggal taruh aja di sini. Jadi, yang pastinya interior mobil jadi lebih rapi. Jadi, kalau mau cari barang juga lebih gampang. Nah, yang paling kelihatan itu di bagian depan udah kita ganti si front grill bawaan old new Innova ini. Kita ganti kita pakai punya auto project yang Lexus design guys. Makanya ini tampilannya agak mirip seperti Lexus ya. Dan ini bisa bikin tampilan si old new Innova ini pasti makinnya berbeda. Dan juga pasti makin keren dan juga stylish. Dan juga pemasangannya ini dia sudah plug and play. Jadi, udah gak pakai pengebor-pengeboran. Dan warnanya kebetulan yang Pak Dimas mau itu warnanya yang glossy black. Jadi, sekarang tampilannya mobilnya gak baru tapi tampilannya baru. Jadi, makin keren banget pastinya. Nah, untuk bagian depan apakah ada front grill doang? Tidak, tidak. Langsung kita mau ke storage berikutnya. Nah, kebetulan kita pasangin juga ke bagian bawah ini. Untuk si fog lampnya ini kita ganti di RL turn signal sequentialnya nih guys. Nah, ini tuh berfungsinya dua fungsi sebenernya. Yang pertama kalau misalnya kalian menyalakan lampu senja. Tapi kebetulan Kak Dimas ini gak mau mengaktifkan si fungsi itu. Jadi, cuma yang ini aja. Kalau misalnya tadinya itu cuma kredip-kredip aja si lampu fog lampnya ini. Kalau misalnya kalian menyalakan lampu sen. Sekarang sudah berjalan sequential. Jadi, udah makin keren, makin stylish. Dan juga makin sporty ya kelihatan. Seperti ini. Nah, gak cuma lampu di fog lampnya kita bikin sequential. Tapi, side mirrornya juga kita bikin sequential. Nah, ini sahabat-sahabat tau. Kalau misalnya awalnya si lampu kaca spionnya ini. Kalau misalnya kalian nyalakan sen, cuma kredip-kredip aja. Kita ganti juga supaya dia itu nyalanya running atau berjalan. Jadi, pas banget. Dan juga pasti tambah ada aksen sporty nya juga di mobilnya. Nah, dan juga pemasangan untuk kedua aksesoris itu bener-bener plug and play. Jadi, sudah soket-soket tanpa pemotongan kabel. Jadi, pas banget. Nah, ini dia aksesoris running board atau footstep yang udah kita pasangin juga. Ini adalah fungsinya itu untuk bantuan pijakan kaki. Waktu kalian keluar masuk ke dalam mobil. Nah, ini tuh lebih fungsional kok untuk. Tepatnya itu untuk anak kecil dan juga orang tua guys. Jadi, kalau misalnya orang tua mau naik ke dalam mobil. Ada bantuan si pijakan kaki ini. Jadi, tidak terlalu ngangkat kaki, terlalu tinggi. Dan ini kuat banget, kokoh banget. Dia bisa diinjek sampai tiga orang. Jadi, aman banget. Gak mungkin copot dan pastinya fungsional juga. Dan ini pemasangan juga sudah plug and play. Tanpa pengeboran sekali. Nah, untuk bagian bawahnya juga. Di Sabato, kita udah pasangin si spare tire cover ini. Itu fungsinya untuk melindungi ban cadangan. Jadi, in case-nya amit-amit. Kalau misalnya ban cadangannya mau dipakai once. Nanti tinggal diturunin aja. Dan ini spare tire cover dari Auto Project ini. Sudah dilengkapi sama tiga roda-roda di Sabato. Jadi, kalau misalnya diturunkan. Itu mudah banget dimasukin atau ditarik gitu. Jadi, tidak merusak si ban cadangan mobil kalian. Jadi, ini bener-bener fungsional banget. Dia selain melindungi. Tetap ini kalau misalnya mau dipakai. Itu mempermudah kalian juga. Jadi, bener-bener fungsional. Oke, selanjutnya gak ketinggalan. Kita udah pasangin si roof rail. Dan juga sepaket disama langsung sama crossbar-nya. Seperti yang kita tahu. Kalau misalnya untuk Inolva ini. Dia gak ada roof rail-nya ya Sabato. Makanya kita pasangin. Ini disengada sama warna bodinya. Warna silver. Dan untuk crossbar-nya juga kita udah matchingin juga warna silver juga. Jadi, kalau misalnya nanti once. Kak Dimas mau pasang roof rack atau roof box. Bisa langsung ditempel ke crossbar-nya. Dan juga kalian dapat tahu dong ya. Kualitasnya crossbar-nya otor rack. Udah kuat banget guys. Mau digoyang-goyang. Gimanapun juga gak bakal chopper. Dan ini sudah plug and plug. Tanpa pengeboran. Jadi, makin stylish juga penampilannya. Jadi, sudah berubah. Pulang dari auto project. Sudah berubah. Kenapa deh aku pencet sendiri? Udah auto sekarang. Kamu tadi gue. Lu banyak gak perubahannya? Lumayan dan kelihatan banget. Jadi, seperti yang gue bilang. Ini modifan itu hadiah buat nyokap lah. Karena ulang tahun. Dia pakai mobil ini. Kita bikin mobilnya lebih fungsional. Tapi juga lebih manis sedikit. Mau dari mana, Tur? Dari depan tuh yang udah kelihatin banget. Dari depan. Grill. Grill. Grillnya itu modelnya sudah berbeda dari yang kemarin ya. Ini warna hitam. Ini kenapa aku pencet bunyi-bunyi sendiri ya mobilnya ya. Grillnya warna hitam. Sudah lebih. Kayak agak lebih mancung ya. Lebih ganteng. Kayak lebih keluar gitu kan. Jadi, udah beda banget nih. Terus lampu. Nah ini tuh juga ada ganti nih. Ini lampu send nih. Lampu sendnya sekarang sequential. Lihat ya. Tuh. Lagi. Tuh. Lagi. Lagi keren ya. Lebih keren. Terus abis itu yang udah berubah. Lampu send. Lampu send yang di spion. Eh bener di spion kan. Iya spion. Udah. Tuh. Ya kan. Kayak model pada zaman sekarang ya. Udah lebih zaman now. Asik. Asik. Ya kan. Sequential. Dari sini ke sini. Yang gue suka adalah. Gak kayak ada bohlamnya gitu loh. Jadi kayak segini tuh kayak bohlamnya gak sih. Lebih rapi gitu. Ya lebih rapi. Terus. Ah ini. Ini adalah. Footstep. Jadi. Ya. Karena. Nyokap kan. Bokap dan nyokap udah cukup. Senior nih. Jadi ini buat naiknya biar lebih gampang. Jadi kalau misalkan buka pintu. Ya kan. Disini. Kalau misalkan mau naik. Nyokap gue tuh suka bilang kadang-kadang. Duh naiknya tinggi banget gitu. Segini. Nah. Kalau ada ini lebih gampang. Ya gak Tur. Ini cuma tinggal sini dulu. Jadi ini gak tinggi banget kan. Terus bisa duduk deh. Nah. Ini adalah modifan yang sangat-sangat membantu. Karena mempermudah sekali. Ya gak Tur? Ya. Nah. Terus. Di atas. Sudah ditambahan lagi. Tutup dulu pintunya. Oh iya. Nah ini. Sudah ada Roof Rail disini. Dan sudah ada Crossbar. Dari Autoproject. Fungsinya apa? Taruh barang-barang. Taruh barang-barang. Taruh barang-barang kalau nanti misalkan mau mudik gitu ya. Nanti tinggal mudik. Bisa ditaruh yang kayak G-Class itu gak? Sebenernya sih bisa ya. Apa kita taruh Roof 10 aja disini? Ini kalau buat taruh Roof 10 bisa. Buat taruh Roof Box bisa. Keranjang bisa. Jadi tambahannya ada ini. Roof Rail. Yang terbuat dari bahan yang oke. Terus ada Crossbar nya yang universal juga. Nah gudanya ada Footstep tadi itu juga. Jadi kalau misalkan mau ambil barang di atas. Lebih gampang. Buat nyuci-nyuci. Atap gitu. Lebih gampang. Nih. Katanya sih kuat. Berapa 100 kg? Gak tau. Ya gue juga gak mau nyoba sih. Katanya kuat segitu. Itu memang gak dipakai Roof Box dulu. Biar nanti aja. Menyesuaikan kalau misalkan emang mau. Jebol gak ya? Jangan sampe jebol. Tapi itu gue suka sih. Terus kesannya jadi agak. Maco gitu. Maco gitu. Terus belakang. Lampu belakang. Sudah berubah. Iya kan. Bisa emang dari situ. Ini juga setau gue ada Sequential ya. Oh iya iya iya. Set. Set. Yoi. Oh gue nyalain dulu lampunya. Karena ada. Welcome. Welcome apa ya? Welcome apa gitu namanya. Jadi ketika baru dinyalain lampunya dia ada kayak tarian-tarian gitu. Sequence-sequence. Si lampunya nari. Tunggu dulu. Jangan dibatiin. Situ gue kesini dulu. Bentar. Lampunya bisa nari. Bentar. 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 Teng. Wih udah mulai tuh. Cep. Panjang. Setas. Deng Deng. Das. Dudududududu. Cui. Kiri dan Kanan. Jadi kalo ngerem. Si itu, Ritwan. Bukan Ritwan Hanif. Tolong ejekin rem aja. Ejekin rem mobil. Lu bisa kan ya mobil. Yang tengah. Yang tengah. yang tengah pedal yang tengah yang lebar nah kalau nge-rem gitu lepas lepas rem jadi terang sekali ya yang belakang ya coba pecat hazardnya deh dia gak tau bang atau hazard gak merah tengah yang segitiga nah tuh jadi kayak ada tarian-tarian gitu oke one matiin one jadi lebih banyak lampunya ya sekarang jadi sekarang lebih terang biar masa depannya tuh juga lebih terang gitu loh jadi ketika di jalan orang wih keren gitu iya jadi ini emang bentukannya sih gue suka ya kayak rame tapi gak rame-rame banget gitu gak norak-nora banget masih keliatan cukup OEM lah terus apa lagi ya tambahannya apa lagi di dalam deh eh ban belakang dulu oh iya ini bagian yang tidak terlihat teman-teman iya suka lupa itu jadi ban serapnya ini sudah terlindungi ada covernya jadi ini membantu banget kalau misalkan amit-amit butuh ganti ban serap bannya gak kotor karena sudah terlindungi dengan ini dan dia kalau diturunin tuh ada rodanya jadi bisa diganti bagus nih bagus nah terus apa lagi di dalam sebenarnya ada beberapa fitur juga jadi udah kita tambahin beberapa fitur kayak otomatis otomotif otomatis 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 lem jadi otomatis jangan malu-maluin tuh jadi sekarang sudah ada sensor di depan sini sensor kecil gitu modul setiap kali mau gelap setiap kali gelap lampunya otomatis nyala nah itu membantu banget satu fitur kecil yang membantu banget gue rasa kalian kalau mau pasang dari sini banyak itu salah satu yang paling membantu banget sering footstep ya terus juga dipasangin USB charger di depan sini satu USB-C dua USB-A itu juga membantu banget buat nge-charge udah holder handphone disini yang sudah di lamp jadi ini kuat sekali tadinya mau pasang otomatis oh sama ini satu lagi tempat naruh handphone ada di box oh iya ada tempat naruh handphone agak susah tadi ya nah ini nah itu dia jadi ini semacam tempat naruh koin naruh HP dan sebagainya ini buat ditaruh di armrest eh buat ditaruh di armrest teman-teman nah ini kegunaannya adalah biar ya biar rapi aja armrestnya kencang kan ini dalam banget tuh ya kan nah ini biar lebih rapi biar lebih ada space lagi tadinya mau pasang automatic apa namanya spion jadi kalau di lock automatic mirror coding cuman ini kan Innova tipe G jadi belum ada motornya disini untuk ngelipat jadi otomatis ngelipatnya gak bisa jadi dari kita gak jadi pasang cuman gak apa-apa nah jadi overall beginilah dandanan hadiah buat nyokap sebenernya gue mau manggil nyokap gue buat bikin video cuman nyokap gue capek jadi lagi tidur cuman gak apa-apa dia tadi udah nyobain katanya yang paling ngebantu sih memang put step itu sih put step ngebantu banget kalau yang lain-lain ini sejujurnya sih agak-agak peduli ya karena di dalam mobil juga ini BM-nya gue aja yang lainnya tapi yang jelas staky banget untuk project otogara sudah ngebantu memodifin Innova-nya nyokap kalau kalian mau modif-modif juga nyari perincilan yang kepake banget kayak tadi silahkan kontak aja ke mereka tanya-tanya langsung aja boleh kirimin video ini ke mereka juga kalau dari kalian modifan apa yang akan kalian pasang di mobil kalian kalau kalian punya kejang Innova please jangan bilang jadi cumi darat karena gak mungkin yang ini gue jadi cumi darat tolongin mobil operasional yang harus dipikirkan reliability dan keiritan dieselnya ya dan lebih fungsional ya ini lebih fungsional jadi ini modif yang arah fungsional kalau gofar modif yang arah kenceng arah keren ini fungsional ingat fungsional buat kalau mudik banyak tempat banyak naro-naro barang nah ini nih tapi tetap keren tapi tetap boleh nah itu dia sahabat Toto buat sahabat Toto yang mau pasang juga aksesoris-aksesoris yang sudah kita pasangin di mobil Denny Niles ini kalian bisa langsung datang ke Auto Project Garage kalian bisa langsung ngeliat aksesorisnya juga bisa langsung pasang di mobil kalian atau kalau kalian gak bisa datang ke Auto Project Garage gak usah khawatir karena kita juga punya layanan Auto Project atau beres nanti kita langsung datangin mekanik kita untuk pasangin semua aksesoris dari Auto Project dan juga jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia ataupun di Shopee dan juga jangan lupa follow Instagram juga tiktok kita di at Auto Project jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe gitu channelnya Auto Project karena bakal banyak banget informasi mengenai otomotif disini thank you guys for watching see you in the next video pokoknya Auto Project bikin mobil auto keren bye selamat menikmati selamat menikmati